Intro Istilah modern China, kemungkinan besar berasal dari nama dinasti Qin yang dilafalkan dengan Qin Kekaisaran pertama dari dinasti Qin, Qin Shi Huang pertama kali menyatukan China pada tahun 221 sebelum masehi suatu permulaan periode Kekaisaran yang kemudian berakhir pada tahun 1912 masehi China sering dianggap sebagai peradaban yang sudah berlangsung lama yang menurut kebanyakan sejarawan mengalami kejatuhannya pada tahun 6000 sebelum masehi China juga mempunyai bahasa tulis yang sudah berlangsung lama sekali China adalah negara terbesar di dunia di susul Rusia, Kanada, dan Amerika meskipun ukuran wilayahnya yang luas seluruh dataran China berada dalam satu zona waktu China juga dikenal sebagai kerajaan bunga dan banyak dari buah-buahan dan bunga sekarang tumbuh di seluruh dunia China adalah negara pertama yang menemukan kertas, kompas, serbuk mesiu, dan alat cetak bahkan kertas toilet ditemukan di China pada akhir tahun 1300an pada waktu itu hanya digunakan di kalangan Kekaisaran saja China adalah negara pertama yang menemukan layang-layangan sekitar 3000 tahun yang lalu layang-layang tersebut digunakan untuk menakut-nakuti musuh dalam peperangan dan Marco Polo menyatakan bahwa layang-layang juga dipakai untuk meramalkan suksesnya sebuah pelayaran Panda sudah dipelihara sejak 2 hingga 3 juta tahun yang lalu Kaisar China yang pertama kali memelihara panda dengan tujuan untuk menangkal ruh-ruh jahat dan mencegah bencana alam Panda juga dianggap sebagai simbol kekuatan dan keberanian Orang China lah yang pertama kali menemukan es krim Dan Marco Polo dikabarkan mengambil resep yang berkaitan dengan noodles atau resep mie dan dibawa ke Eropa Seorang pegawai pemerintahan yang bernama Susong adalah yang pertama kali membuat jam mesin antara tahun 1088 dan 1092 Jam tersebut bisa menunjukkan jam harian dan berdasarkan peredaran bintang sehingga ramalan bintang dapat ditemukan dengan akurat Orang China lah yang pertama kali menemukan kincir air untuk memanfaatkan tenaga air pada tahun 31 Masihi yaitu 1200 tahun sebelum orang Eropa menemukan kincir air China juga merupakan negara yang pertama kali menggunakan bajak dari besi Orang Eropa belum menggunakan alat tersebut sampai abad ke-17 Nama ibu kota China berubah setiap abad Pernah memakai nama Yanjing, Dadu, dan Beiping Beijing atau Beijing mempunyai arti ibu kota utara Beijing adalah pelafalan pingin yang resmi diakui berdasarkan dialik mandarin Beijing adalah kota terbesar kedua setelah Shanghai Sejak abad ke-4 sebelum Masihi China telah mengebor gas alam dan menggunakannya sebagai sumber panas Dan dunia barat baru dapat melakukannya setelah 2300 tahun kemudian Panah pertama kali ditemukan dan digunakan oleh orang China Mereka juga yang pertama kali menggunakan senjata kimia dan gas Selang 2000 tahunan sebelum gas digunakan di Eropa selama Perang Dunia Pertama Menurut cerita yang populer, teh ditemukan oleh orang China pada masa dinasti Shenong Pada tahun 2737 sebelum Masihi Ketika ada daun teh jatuh ke dalam air mendidih Orang China menganggap teh sebagai bagian dari hidupnya Seni perang telah dipraktekan oleh orang China Dan luas berkembang dari pertanian kuno dan metode berburu Hari libur yang paling penting di China adalah Tahun Baru China Atau Tahun Baru Rembulan Tradisi orang China percaya bahwa setiap orang bertambah satu tahun lebih tua Pada tahun baru Dan oleh karenanya pada hari itu dianggap menjadi hari ulang tahun setiap orang Bagi orang China, warna merah adalah simbol kebahagiaan Dan umum dipakai di festival-festival China dan perayaan-perayaan lainnya Seperti hari ulang tahun ataupun pernikahan Menurut legenda China kuno, lotus dipandang sebagai simbol kesucian Budis dan daois Bunga mawar atau disebut raja bunga Menyimbolkan mata air Bunga kerisan menyimbolkan panjang umur Dan bunga narkisos dianggap membawa keberuntungan Orang China sudah membuat sutera sejak tahun 3000 sebelum masahi Orang Romawi mengetahui China sebagai serika Yang berarti tanah sutera Orang China sangat menjaga rahasia pembuatan sutera Dan orang yang menyelundupkan telur ulat sutera Atau kepompong sutera ke luar China Akan dijatuhi hukuman mati Menurut legenda China Menurut legenda China, sutera sudah ditemukan pada tahun 3000 sebelum masahi Oleh nyonya Xilingsui, istri kaisar Huangdi Ketika kepompong ulat sutera tiba-tiba jatuh ke dalam teh panasnya Beneng yang halus dari kepompong terurai dalam air panas dan kemudian menjadi sutera Berasal jauh ke belakang Pada tahun 250 sebelum masahi, lampion China adalah simbol penting panjang umur Lampion adalah simbol kesejahteraan keluarga Dan keluarga yang lebih kaya akan mempunyai lampion yang sangat besar Yang membutuhkan beberapa orang untuk menggerek ke tempatnya Terusan besar China adalah yang tertua di dunia Dan panjangnya 1114 mil atau 1795 kilometer Dengan 24 pintu air dan 60 jembatan Sungai terpanjang di China adalah sungai Yangtze Atau Changjian sejauh 3494 mil Dan sungai kuning atau Huanghe sepanjang 2903 mil Burung poniks adalah burung paling penting dalam legenda China Dan melambangkan kekuatan kaisar wanita Burung bangau yang anggun adalah simbol panjang umur Yang merupakan burung terpenting kedua dalam legenda China Jika naga secara khusus dipandang sebagai makhluk kejahatan dalam budaya barat Sedangkan di China Naga menuduki tempat pertama di antara 4 makhluk terbesar dalam mitologi China Termasuk burung poniks, macan dan kura-kura darat Yang semuanya secara khusus berhubungan dengan kekaisaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!